Bagaimana menurut pandangan Deddy terhadap lembaga Alkitab Indonesia? Ya, lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah. Salahnya di mana? Salahnya nama dijadikan sebutan, sebutan dijadikan nama. Tidak ada juga orang Kristen berdoa, Ya Allah huruf besar semua, atau Ya Tuhan huruf besar semua, tidak ada. Tapi dipertahankan, ini artinya tanpa dasar yang benar. Tetapi justru saya yang menggunakan dasar yang benar justru dipersalah-salahkan. Nah ini kan aneh tapi nyata. Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman. Selain Allah. Dan aku bersaksi, Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah wakbar. Saya puluh dulu. Ini saudara. Saudara iman saya yang baru ya. Bukan-bukan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Sahabatku Muslim semua, banyak orang-orang Kristen ini yang kebingungan ya dengan agamanya sendiri. Termasuk dengan penyebutan-penyebutan nama Tuhan mereka. Mereka agak-agak bingung ya. Jadi mereka harus memanggil Tuhannya itu Allah, Bapak, Yahweh, Roh Kudus, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang-orang Kristen ini yang bingung dengan agamanya sendiri. Termasuk menyebutkan Tuhannya bagaimana. Dan akhirnya malah banyak yang masuk Islam ya. Karena merasa ada sesuatu yang janggal. Contohnya seperti pendeta Yaakub Sulistio. Beliau ini mengatakan bahwa Allah itu, Allah itu, bukanlah Tuhannya orang Kristen. Jadi Allah itu atau Allah itu Tuhannya umat Islam. Tapi kenapa kok bisa tertulis di kitab orang Kristen? Padahal semua orang pasti tahu bahwa orang Kristen, Tuhannya itu Yesus. Jadi dari berbagai negara, entah Australia, entah Amerika, entah Inggris, entah Papua, entah mana. Bahkan ketika ada anak kecil Kristen, kalau ditanya siapa Tuhanmu, pasti anak-anak itu akan menjawab dengan jujur, dengan polos, mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus. Eh, berdua, situ matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih makanan yang kau berikan kepada kau dia. Kau dia mau makan. Berkatilah makanan kau dia yang menjadi kesehatan dan kekuatan untuk tubuh kau dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya merasa viral sebetulnya saya sendiri nggak tahu. Tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen kalau berdebat dengan umat Islam nggak pernah menang. Ya kenapa? Karena menggunakan nama sesembahnya umat Islam. Jadi, kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasalani itu bukan Allah. Sehingga ketika diklarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI, ya tetap nggak akan menang. Dan saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Seperti orang naik kendaraan itu kan, kalau di Indonesia kan adanya di sebelah kiri jalannya. Nah, kalau kita jalannya di sebelah kanan, pasti tablaan terus-menerus. Jadi, pada intinya adalah kita harus menurut aturan-aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci, nggak usah jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun. Pakai bahasa Inggris saja, nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus. Kalau 1 Korintus 6.14, lebih jelas lagi, Allah membangkitkan Tuhan. Kenapa bedanya Tuhan sama Allah, Pak? Tuhan sama Allah. Sebagai orang Kristen, Tuhan dan Allah itu sama. Tuh, sama. Rata-rata jemaat akan bilang sama. Rata-rata ya. Kalau orang yang sudah pernah belajar bahasa, atau belajar teologi, mungkin berusaha membedakan. Contoh kalau kayak pendeta, ngomongnya Allah itu adalah Tuhan yang mau kuasa yang di surga. Tuhan adalah Allah yang berkarya di bumi. Mereka akan bilang begitu. Tapi sebenarnya, kalau ditilik dari sisi bahasa, itu juga bermasalah. Bermasalah gini. Punya, Tuhan bisa buka di KBBI. KBBI, ya. Nih, gue punya program KBBI ini ya. Iya. Gue ketik Tuhan. Tuhan apa tuh? Kalau dibaca. Tuhan, sesuatu yang diakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Tuhan ya ini ya, ini disembah ya. Sekarang gue ganti dengan Allah nih. Ini apa nih? Yang kedua nih. Allah. Allah, nama Tuhan di bahasa Arab. Pencipta alam, semesta yang maha sempurna. Tuhan yang maha esya, yang disembah oleh orang yang beriman. Dunia. Jadi kalau Tuhan, konotasinya adalah Tuhan. Apa aja bisa Tuhan? Harta juga bisa jadi Tuhan. Kalau kita sembah, kita menuhankan harta juga bisa. Menuhankan manusia juga bisa. Menuhankan apalagi jabatan juga bisa. Jadi kita tergila-gila atau kita mengagung-agungkan jabatan kita, harta kita juga bisa. Tapi kalau disebut dengan Tuhan, apalagi dengan huruf T besar, itu dikonotasikan kepada Tuhan yang maha esya, sang pencipta langit dan bumi. Tapi kalau Allah, tulisannya Allah ya, A-L-L-A-H, di KBBI tulisannya apa tadi? Nama Tuhan. Jadi Tuhan punya nama. Namanya Tuhan itu Allah. Dalam bahasa Arab. Orang Islam nyebutnya Allah. Itu dari sisi bahasa menurut KBBI ya. Tapi menurut Bible-nya orang Kristen memang di, agak berbeda. Makanya tadi aku tanya, benayah Tuhan sama Allah apa? Menurut orang Kristen, kebanyakan yang awam pasti bilangnya sama. Betul. Sama. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kata Allah di dalam Bible bahasa Indonesia itu sebenarnya boleh dikatakan bermasalah. Karena apa? Orang Kristen Arab sendiri tahu kata Allah nggak? Tahu. Tapi sebagai apa? Sebagai nama Tuhan. Ini ada kamus bahasa Arab. Yang nyusun malah orang Katolik. namanya kamus Al-Munjid. Di sini ada kata-kata begini. Ini walaupun gue nggak jauh bahasa Arab nih. Tapi ini tulisannya begini. Allah Ismu. Ismu itu nama. Al-Zad Al-Wajib Al-Wujud. Jadi Allah adalah nama daripada pribadi yang apa nih Maha Maha Ada gitu. Maha Ada dan Maha Mengadakan. Al-Wujud itu dia dia wujud tapi wujud yang bukan berarti fisik seperti kita gitu. Dia tetap ada gitu. Yang ada dan Maha Ada gitu. Kurang lebihnya. Ini yang nyusun orang Kristen malah. Kristen Arab. Katolik nih. namanya Prater Louis Ma'luf namanya. Ini dipakai di pesantren. Bener. Ini dipakai di pesantren di Indonesia. Sebaik Kamus Pasarab. Dari sisi itu aja sebenarnya sudah ada perbedaan. Kristen memandang Allah dan Tuhan itu disama. Allah itu Bapak. Tuhan itu Yesus. Tapi orang Kristen memandang Yesus ini sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Bapak. Bahkan terakhir di ininya setara dengan Bapak. Iya. Kalau setara berarti kan harusnya sama-sama Maha Mengetahui. Betul. Harus sama-sama Maha Kuasa. Iya. Maha Pengampun. Iya. Harusnya kalau setara. Iya. Betul kan? Tapi kalau kita baca di Bible Tuhan tidak tahu hari kiamat. Tuhan tidak tahu musim buah arah. Iya. Iya. Iya kan? Nanti pendeta Kristen akan bilang iya betul Yesus tidak tahu karena dia sedang jadi manusia. Iya. Betul. Tetapi di di dalam muktamarnya Kristen sendiri dikatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia juga sepenuhnya Tuhan. Jadi ketika Yesus jadi manusia jadi juga Tuhan. tapi ya itulah jadi arah pembicaranya selalu bolak-balik gitu. Yang sini bilang karena dia jadi manusia nanti pada waktu disalib juga dia sedang jadi manusia Tuhan-nya kemana? Iya. Iya. Oke. Kalau misalnya orang Kristen bilang itu tidak membingungkan itu kita terima terima dengan iman gitu. Kevin mungkin selama ini jadi Kristen juga ya bisa menerima hanya dengan iman tapi kalau dengan akal kan selalu akan bergejolak terus gitu. Betul Pak. Merasa gitu nggak? Merasa, iya. Setelah mempelajari Alkitab dan beberapa ayat-ayatnya memang banyak-banyak yang berbenturan gitu. Nah, coba kira-kira contohnya apa coba? Contohnya seperti ayatnya itu ada Lukas 10 ayat 21 kok. 10-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkata aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu. Yang aneh gimana? Tuhan langit dan bumi? Iya. Berarti kan Bapak itu juga Tuhan. Iya. Jadi ada Tuhan langit dan bumi yaitu disebut dengan Allah Bapak ada Tuhan di bumi Yesus. Gitu kan? Gimana? Cara mengertinya gimana coba? Aku nangkepnya seperti ini. Maksudnya ini di satu kali. Ini kan kita di gereja itu memang pendeta tuh sering kali ini loh baca Alkitab. Alkitab tuh firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan berarti sebuah apa ya sebuah ajaran dan sebuah pandangan yang harus kita ini. Tadi Lukas kan? Iya Lukas. Matius nih 11.25 baca. Matius 11.25 Pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur padamu Bapak Tuhan langit dan bumi kepada semua itu. Iya. Sama kan? Sama. Berarti Yesus aja bersyukur ada apa perlu Tuhan bersyukur kita coba mikir secara akal manusia apa perlu Tuhan kalau memang Tuhan jadi manusia di bumi yang dikatakan sama dengan yang di surga atau Bapak yang di bumi perlu bersyukur kepada yang di surga. Kalau ada perlu bersyukur kepada yang di surga berarti kan ada dua entitas tapi Kristen kan gak mau disebut dua entitas tetap satu entitas hanya tiga pribadi pribadi yang kedua bersyukur kepada pribadi yang pertama. Iya sih. Betul? Betul kok. Betul. Apalagi? Nanti saya tunjukin lagi gini. Iya. Coba buka Johannes. Johannes yang? 20. 20. 17. Kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu Yesus Tuhan Allah Bapak tadi kan juga disebut Tuhan Tuhan langit dan bumi Iya. Kalau Yesus sebut Tuhan apakah Tuhan punya Tuhan? Iya. Gue gak menafsirkan dong gue cuman membaca ada kata Allahku berarti Yesus punya Allah Iya. Oke sekarang kita pinggirin dulu lah masalah kata Allah dan Tuhan lah yang tadi saya ceritakan di kampus itu kan artinya beda kita pinggirin dulu tetapi Yesus sebagai Tuhan mau pergi kepada Tuhannya mau pergi Allahku Allahku dan Allahmu Allahmu ini kan berarti ngomong ke Maria Magdalena Iya. Kalau baca begini gue salah apa enggak kalau salah kalau dikoreksi berarti Yesus ngaku punya Allah yang sama dengan Allahnya Maria Magdalena dan saudara-saudaranya Iya. Betul apa salah? Betul. Berarti Tuhan punya Tuhan enggak dong enggak dong ya Tuhan maes akan satu Iya. Iya. Karena kalau Yesus dibilang Tuhan kok Tuhan mengaku dia punya Tuhan apa namanya ini saya bacakan dulu ya datanya ya ini KTP saudara Samuel Calvin Sebastian Rivaldo betul ya lahir Bekasi tanggal saya enggak sebutin disini agama masih Kristen nih betul ya Rick baca ya Kristen ya Kristen Kristen ya belum kawin belum kawin karyawan swasta oke di hadapan saya sekarang saudara Samuel Calvin Sebastian Rivaldo ini menyatakan diri untuk masuk Islam betul nah pertanyaan saya apakah Calvin mau masuk Islam ini atas paksaan dari orang atau kemauan sendiri kemauan sendiri Alhamdulillah di dalam Islam seperti yang tadi saya jelaskan ada syariat yaitu setelah bersyadat sholat zakat puasa dan haji jika mampu apakah saudara Samuel Calvin Sebastian Rivaldo ini berjanji di hadapan saya dan Allah SWT untuk melaksana syariat tersebut bersedia oke Alhamdulillah baik kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi Calvin untuk bersyadat kita berjabat tangan ikutin kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab jangan kenceng pelan-pelan aja kecek banget oh wasya Allah ya ikutin kata-kata yang saya ucapkan dalam bahasa Arab kemudian kita ikuti dalam arti bahasa Indonesia oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama Sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan Saya katakan bukan sebutan Karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan Nah ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah Artinya bukan sebutan sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama Jadi mau sampai kapanpun kalau di cross-check kan Orang Kristen berdebat dengan orang Islam tidak akan menang Ya lembaga Alkitab Indonesia saya katakan salah Salahnya di mana? Nah salahnya nama dijadikan sebutan Sebutan dijadikan nama Tapi dipertahankan ini artinya tanpa dasar yang benar Tetapi justru saya yang menggunakan dasar yang benar justru dipersalah-salahkan Nah ini kan aneh tapi nyata Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman Siapa nama Tuhan Ketika ditanya siapa nama Tuhan Orang cenderung memberikan salah satu dari beberapa jawaban Beberapa orang akan mengatakan bahwa namanya hanyalah Allah Sementara yang lain akan mengatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus Karena putra dan bapak secara bersamaan adalah satu dan terpisah Orang lain akan mengatakan bahwa nama ilahi itu tersembunyi dari manusia Atau dilarang untuk diucapkan Yang lain lagi akan mengklaim itu adalah Yahweh Dalam Alkitab Bahasa Inggris Penggunaan nama Tuhan biasanya diterjemahkan sebagai Lord Dalam huruf kapital semuanya Untuk menandakan ketika nama Tuhan digunakan sebagai lawan dari berbagai gelar dan julukannya Sedangkan dalam bahasa Indonesia ditulis Tuhan Dalam huruf kapital semua Dalam bahasa Ibrani Nama Tuhan ditulis menggunakan konsonan YHWH Dari huruf-huruf inilah Para ahli Alkitab modern mendapatkan nama Yahweh Sebagai pengucapan yang paling mungkin Sayangnya tidak ada yang tahu apakah ini pengucapan yang benar atau tidak Bahasa Ibrani kuno tidak memiliki vokal Dan adalah tabu untuk mengucapkan nama ilahi Dengan demikian pengucapan YHWH yang sebenarnya perlahan-lahan hilang Kebanyakan orang percaya bahwa itu diucapkan YHWH Penghapusan memanggil nama YHWH itu terjadi sejak pembuangan di Babel Tidak tanggung-tanggung satu generasi penuh Selama 70 tahun Selama 70 tahun Nama Bapak Yahweh Itu mulai hilang Tapi sebelum terjadi penawanan Nama Yahweh itu dipanggil Selalu dipanggil Bahkan di jaman Enos pun Orang sudah memanggil nama Yahweh Kita ini katanya keturunan Bapak Abraham Saudara Lah kalau Bapak Abraham memanggil nama Yahweh Kita kok memanggilnya nama asing Tetapi sekali lagi ketika bangsa Israel ditawan Di Babel selama 70 tahun Mereka sempat Dilarang keras Untuk Memasyurkan nama Yahweh Orang Yehudi Lalu menggunakan bahasa Kami menghormati nama itu Sehingga kami cukup memanggil dengan panggilan Hashem Atau Adonai Jadi nama itu hilang Saudara-saudara Kan waktu di Di Babel itu kan mereka punya Talmud Namanya Talmud Bafli Jadi Talmud itu Adalah sebuah kitab Yang saya tidak mengakui Sebagai firman Tuhan Karena Talmud itu adalah hasil Buah pikiran para rabi Ketika mereka diskusi Dan dicatat Mungkin kalau saya membahasakan Lebih ringannya itu Notulen Nah salah satu perintahnya Itu memang tidak boleh memanggil Saudara Ya Jadi sekali lagi secara fisik Bangsa Israel mengalami pemulihan Mereka bisa kembali ke Israel Tapi nama Tuhannya hilang Ketinggalan Saudara Masih belum dipulihkan Masih terbelenggu Masih terbelenggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!